Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan Deputi Empat Kantor Staff Presiden Juri Ardian Toro. Pak Juri, ini bagaimana untuk masyarakat atau warga Indonesia yang berada di luar Jakarta atau di zona waktu yang berbeda, termasuk juga yang di luar negeri, agar mereka secara teknis nanti bisa memperingati detik-detik proklamasi secara bersamaan dan juga bisa merasakan hal yang sama, karena tentu beda daerah, beda negara rasanya beda juga. Bagaimana agar maknanya ini bisa dirasakan seragam oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak Juri? Ya, imbauan untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu untuk melakukan hal yang sama pada saat yang sama, yakni pada 10 lewat 17 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk masyarakat Indonesia di bagian waktu yang lain maupun di luar negeri menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Jadi ini maknanya adalah, supaya kita semua dimanapun berada, sepanjang kita masih atau menjadi warga negara Indonesia, itu diikat oleh satu perasaan yang sama bahwa pada saat itu, dimana proklamator kita membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah ini menjadi pengingat sekaligus untuk mengikat perasaan kita sebagai bangsa, perasaan kita sebagai warga Indonesia yang meskipun di tempat yang berbeda, jauh di luar Indonesia, ikatan batin kita sebagai bangsa itu tetap melekat dalam hati kita semua. Jadi ini adalah hal yang penting ya, yang mestinya menjadi perasaan dan sikap yang sama dari seluruh warga negara. bagaimana rasanya? Untuk caranya sendiri bagaimana Pak Juri? Apakah, ini secara konsep ya, apakah memang seragam saja atau tiap-tiap daerah atau yang di luar negeri ini bebas mengekspresikan cara mereka dalam nanti peringkatan detik-detik proklamasi itu Pak Juri? Kalau untuk sikap 3 menit itu, pada saat pukul 10.17 itu Indonesia Barat itu sama ya. Yang ini berdiri tegak, sikap sempurna. Tentu bagi yang punya kesulitan untuk berdiri bisa menyesuaikan. Dan jika terdapat bendera merah putih, tentu sikap sempurna dilengkapi dengan penghormatan terhadap bendera. Jadi, apa namanya, untuk selama 3 menit ini, apa namanya, sama sikapnya. Ini sikap sempurna. Oke, karena di sini juga ada Pemda yang mengambil contoh, ada mobil sirine. Ini bagaimana, mungkin pesan atau imbawan dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk lebih menyemarakan di tengah pandemi ini, biar dalam tanda petik, jangan sepi-sepi banget lah begitu Pak Juri. Ya, kreativitas ini menjadi ciri kita setiap memperingati peringatan 17 Agustus ya. Jadi, memang pemerintah tetap menghimbau untuk masyarakat, pemerintah daerah, institusi-institusi atau kelompok-kelompok masyarakat tetap diperbolehkan untuk melakukan kreativitas dalam memperingati peringatan 17 Agustus ini. Tetapi, sekali lagi harus diingatkan bahwa meskipun didorong untuk melakukan kreativitas, tapi tidak boleh melupakan prinsip penerapan protokol kesehatan. Itu yang harus dilihat ya. Misalnya, ada masyarakat atau pemerintah daerah yang menghimbau masyarakatnya membunyikan sirin tempat 10-10-17 itu juga salah satu kreativitas yang baik ya, yang bagus. Bisa juga mungkin ada yang lain ya. Karena memang ada banyak simbol yang bisa dilakukan, bisa ditonjolkan oleh kita semua untuk mengingatkan sekaligus membangkitkan semangat kita menghormati dan memperingati peringatan 17 Agustus. Agustus ini, karena ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai sebuah bangsa. Oke, cara masyarakat dalam mengekspresikan sesuatu kan berbeda-beda ya Pak Juri. Ini bagaimana untuk protokol kesehatan, khususnya nanti yang merayakan di luar. Ini apakah penerapan sanksi tetap berlaku atau ada excuse atau bagaimana Pak Juri? Ya, pada prinsipnya keselamatan masyarakat itu adalah pertimbangan yang paling utama. Jadi peringatan atau perayaan apapun harus mengikuti atau menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terutama untuk daerah-daerah yang memang masih rawan. Terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tentu pemerintah daerah kan sudah sangat paham mengenai tugas dan kewenangannya melalui Satgas di daerah. Sekarang ini sudah ada IMPRES, IMPRES Dirusi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang isinya antara lain adalah memberikan rambu-rambu bagaimana protokol kesehatan diterapkan dan memberikan kewenangan pendisiplinan kepada warga yang tidak memuati protokol kesehatan. Tentu di lapangan prakteknya ada mekanisme yang disesuaikan, tidak semata-mata penegakan disiplin kemudian ada penghukuman, tetapi tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh untuk membuat satu sisi peringatannya jalan, tetapi protokol kesehatan juga tetap jalan. Nah sebelumnya Pak Juri, kalau... Yang penting adalah kesadaran penuh ya dari kita sendiri. Oke. Nah sebaliknya kalau ada yang mungkin mereka masih dikategorikan yang bisa untuk tidak melakukan kegiatan selama 3 menit tadi, tapi sepertinya tidak menggubris, tetap menjalankan kegiatan. Ada sanksinya nggak? Atau bagaimana Pak Juri? Ya, kita berharap saling mengingatkan ya. Oke. Saling mengingatkan warga dengan warga yang lain, tidak perlu misalnya harus ada aparat, karena jumlah aparat kita ini terbatas, sehingga yang paling penting adalah setiap kita punya kesadaran untuk melakukan hal itu. Oke. Dan setiap orang bisa memberitahu dan memberingatkan segelilingnya untuk melakukan penghormatan selama 3 menit pada pukul 10.17 nanti. Oke. Baik Pak Juri, terima kasih atas waktunya bersama kami. Kita harapkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar, nantipun kegiatan lancar untuk penyebaran bendera nanti di Istana Negara. Terima kasih Pak Juri atas waktunya. Baik. Ya, Pak Birsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di Good Morning Jakarta. Terima kasih.